Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kunjungan kerjanya, Sabtu 30 Oktober 2021, melaksanakan peninjauan kesiapan Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Peninjauan ini dilakukan terkait dibukanya kembali penerbangan internasional pada 14 Oktober 2021 yang lalu. Menteri Perhubungan yang didampingi oleh Faik Fahmi Direktur Utama, dan Wendo Asrul Ros Direktur Operasi PT Angkasa Pura 1, serta Heri Sikado selaku General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura 1, Bandara I Gusti Ngurah Rai, melihat secara rincin kesiapan tersebut melalui pemaparan dan simulasi alur kedatangan penumpang. Terkait simulasi yang dilakukan, secara keseluruhan pihaknya mengapresiasi upaya serius dari PT Angkasa Pura 1 dan stakeholder terkait yang begitu kompak. Pihaknya meyakini, dengan kekompakan ini tentunya bisa melayani turis mancanegara dengan baik. Sehingga apa yang sudah dijadikan dalam surat edaran, baik itu tim menggabungi, kubus tugas maupun pementerian perhubungan, itu terbukti dengan baik. Overall, saya mengapresiasi upaya serius dari PT 1, PKP, Imigrasi, juga Custom, TNI Board, begitu kompak untuk melakukan ini. Saya yakin dengan kompakan ini kita bisa melayani turis mancanegara dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini bermakna untuk maksudnya. Terima kasih. Santi Santi Om, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.